Pengorbanan Sintayong bersama skuad Garuda ternyata tidak main-main. Terbaru dia dikabarkan telah mendalami Islam demi menghormati para pemain timnas. Dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong secara tidak terduga menceritakan salah satu hal bijak yang dia lakukan selama membesut skuad Garuda. Salah satu hal bijak yang dilakukan Sintayong dengan belajar tentang Islam semenjak menjadi pelatih Indonesia. Belajar tentang Islam versi Sintayong yakni dia berusaha untuk memahami waktu ibadah timnya yang mayoritas beragama Islam. Hal itu dilakukan Sintayong untuk menyesuaikan program yang dia rancang bersama timnas Indonesia. Penyesuaian tersebut diharapkan tidak mengganggu hak beribadah para pemain dan staf pelatih timnas Indonesia. Sintayong pun mengaku belajar hal tersebut dari salah satu seorang dokter Islam yang berada di Jakarta. Dokter yang diakini pernah mendampingi Sintayong ketika sakit. Sejak awal saya mencoba memahami budaya Islam. Pernah ada seorang dokter di Jakarta yang merupakan penganut agama Islam. Saya pernah memintanya untuk bercerita soal agama Islam selama kurang lebih 3 jam lamanya. Saya belajar hal soal Islam dari sana. Terutama bagian-bagian mana yang harus saya perhatikan. Cerita Sintayong dilansir dari Sportal Korea Lebih lanjut, tindakan berkelas yang dilakukan Sintayong didasari atas keinginannya untuk bisa menyusun agenda tanpa menghilangkan hak beribadah timnya. Saya berjanji kepada pemain dan pelatih lokal untuk terus menghormati waktu beribadah mereka. Tegas pelatih asal Korea Selatan tersebut. Apa yang dilakukan Sintayong dapat dikatakan sebagai tindakan berkelas di mana seorang pelatih mampu mengedepankan kebijaksanaannya. Ada pun tujuan utama Sintayong untuk memahami lebih dalam soal budaya Islam di Indonesia. Akan sangat membantu dirinya dalam mengatur segala agenda bersama Squad Garuda. Semoga bersama Sintayong Timnas Indonesia akan lebih berprestasi ke depannya. Amin. Terima kasih telah menonton!